Saya lanjutkan lagi mengenai penjelasan kategori risiko bangunan gedung untuk menentukan nilai IE, faktor keutamaan gempa. Jadi masing-masing gedung itu, jenis gedung itu dikategorikan dari kategori 1, 2, 3, dan 4 dan untuk kategori 1 dan 2, itu faktor keutamaan gempa itu tidak ada. Jadi artinya faktor keutamanya itu 1. Sementara untuk kategori 3 dan kategori 4, nilai beban gempahnya itu dinaikkan lebih tinggi dari perhitungan yang dapat dari perkalian Spectral Exceration kali berat bangunannya. Jadi untuk kategori 3 itu dinaikkan beban gempahnya itu 25%, kira-kira begitu pengertiannya. Dan untuk bangunan kategori 4 dinaikkan 50% dari normalnya. Nah apa itu kategori 1, 2, 3, dan 4 itu dijelaskan di tabel 1 ini dari peraturan SNI 1726 kita. Jadi bangunan kategori 1 dan kategori 2 ini memahaminya seperti begini. Gedung-gedung ini pada kesehariannya ini tidak terlalu banyak orang yang tinggal atau dalam waktu yang bersamaan tidak terlalu banyak orang yang menghuninya. Sehingga resiko terhadap jiwa itu rendah. Jadi disini katanya gedung yang memiliki resiko rendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan, saat terjadi gempah. Kalau misalkan bangunan tersebut itu mengalami kerusakan jiwa gempah, resiko jiwanya lebih rendah. Itu maksudnya kategori 1 dan 2. Jadi kalau kita mendesain dia dengan beban gempah yang normal, itu dipandang sudah cukup. Kategori 2 ini antara 1, 3, kira-kira yang tidak masuk ke 3, dan ke 4. Ini hampir sama saja. Perumahan, toko, dan seterusnya. Dan ini kategori 3 ini sudah mulai masuk kepada gedung-gedung yang pada fungsinya itu biasanya sekeshariannya banyak manusia atau banyak pengguna yang ada di gedung tersebut. Sehingga kalau misalkan terjadi kerusakan, resiko tinggi terhadap jiwa manusia kalau terjadi kerusakan. Misalkan di gedung bioskop, pertemuan, itu dalam waktu bersamaan cukup banyak jumlahnya. Dan ini harus kita desain dengan beban gempah yang lebih tinggi dari normal. Dengan pemikiran, kalau yang normal itu nanti datang, tentunya bangunan tersebut masih bisa berfungsi. Tidak akan mengalami rusak parah. Kira-kira begitu pemahamannya. Dan kategori 4 sebenarnya ini untuk bisa saja jumlah resiko jiwanya tidak terlalu tinggi. Tapi dia bangunan yang merupakan fasilitas penting. Yang tidak boleh rusak misalkan ketika terjadi gempa sehingga bisa melanjutkan fungsinya sebagai pelayanan. Misalkan contohnya pusat pembangkit energi listrik supaya selama kerusakan gempa tetap bisa berfungsi. Fasilitas-fasilitas rumah sakit, pemadam kebakaran, dan tempat-tempat perlindungan. Kemudian bencana itu semua harus tetap berfungsi sehingga beban gempa ini naikkan 50%. Gedung sekolah memang pada pelaksanaannya ini jumlah manusia yang ada di gedung tersebut bisa saja sangat besar. Apalagi ketika gedung sekolah itu ada jam-jam sekolah. Jadi dia masuk kategori 4. Itu kira-kira ya jadi jenis kategori bangunan itu berdasarkan resiko jiwa yang ada di bangunan tersebut dan juga berdasarkan penting tidaknya bangunan tersebut. Makanya namanya faktor keutamaan. Sehingga kalau kita balik lagi ke kepersamaan menghitung gempanya. Ini di fungsi yang terakhir ini itu IA ini adalah pengali, faktor pengali yang memperbesar nilai beban gempa yang harus dipertimbangkan. Kalau ini tadi dari hukum Newton itu adalah nilai beban gempa normalnya yaitu SA kali W atau masa kali percepatan. Di sini SA kita pakai koefisien kali W ya. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham juga bisa ditanyakan di bagian komentar nanti akan saya coba perjelas kembali. Selanjutnya saya mau menjelaskan ada satu faktor di sini namanya faktor R. Faktor R. Faktor R ini faktor pembagi. Jadi dia itu mengecilkan nilai beban gempa yang kita miliki. Kalau yang tiga faktor ini adalah faktor pengali, semakin besar nilainya, semakin besar nilai beban gempa juga. Tapi R ini adalah mengucilkan karena dia membagi. Itu namanya R itu faktor modifikasi respon. Yang nilainya itu 8 untuk struktur baja. Maksudnya apa kira-kira faktor modifikasi respon tersebut? Saya mau memperlihatkan ke kita ini tabel di peraturan gempa kita ada satu tabel yang melis seluruh faktor koefisien modifikasi respon untuk berbagai jenis bangunan. Ini ada sistem dinding penumpu, ada nilai R-nya ini. Nilai R-nya masing-masing. Untuk berbagai jenis struktur, rangka bangunan, juga rangka baja ini tadi yang saya sebutkan tadi. Dengan bracing, rangka baja dengan bracing khusus, dengan bracing biasa. Ada informasinya di sini dengan moment. Ada informasinya sistem rangkanya di sini, sistem pemikul moment khusus. Jadi ini maksudnya begini. Jadi karena beberapa jenis-jenis bangunan ini, mampu menahan beban gempa sampai dia juga mengalami plastisifikasi. Sebelum mengalami kerentuan, karena kemampuan plastisifikasinya itu cukup tinggi, sebenarnya diperbolehkan mendesain beban gempa itu dikurangi. Seperti ini 1 per 8-nya saja bisa diambil. Jadi pemahamannya, kira-kira secara sederhananya itu ada diskusi yang cukup panjang mengenai R. Mungkin di lain waktu akan saya jelaskan tentang faktor R ini. Jadi kalau secara ringkas begini. Kalau misalkan kita kembali ke konsep leleh dan elastis. Kalau ini berupa elastis, terus dia mengalami kelelehan dan akhirnya putus. Jadi kalau kita mendesain dengan R1, itu berarti kita mendesain di fase elastis ini. Kita tidak memperbolehkan bangunan kita itu sedikitpun mengalami kelelehan. Kita mendesain di sini. Nah, kalau kita memperbolehkan bangunan kita itu mengalami keplastis atau kelelehan, ini inelastis. Kita memperbolehkan sampai di sini. Ya, artinya sebelum ini kita katakan sebagai batas, Dia bisa mengalami deformasi yang cukup, deformasi inelastis, sebelum dia kita katakan gagal. Jadi semakin besar ini, ya, semakin besar deformasi inelastis yang bisa dipikul sebuah struktur sebelum dia mengalami keurutuhan, itu semakin bagus. Itu dikenal dengan istilah ductility. Ductility itu adalah rasio deformasi inelastis terhadap deformasi elastis. Semakin besar ductility-nya, itu berarti kemampuan struktur tersebut menahan beban gempa sebelum mengalami keuntuan, itu semakin tinggi. Jadi kalau, kalau saya gambarkan ulang di sini tadi, kalau ini, dia ini dia perilaku yang mengalami inelastis seperti begini, ini kita, kalau kita gambarkan, bentar. Oke, jadi kalau ini tadi, ini perilaku yang inelastisnya tadi, ya, kalau ini gambar yang perilaku elastis, jadi kalau ini memang elastis sebelum, untuk perilaku ini sebelum mengalami inelastis, ya, sampai sini, tempat kedua kurutuhan tersebut berpisah. Jadi kalau kita mengatakan dia bisa mengalami inelastis, dan ini deformasinya yang kita katakan batasannya, kalau kita mendesain beban gempa-nya bisa kita mendesain nilainya segini. Tapi kalau kita tidak memperbolehkan dia, kita selalu elastis, ya, dengan deformasi yang sama, ini berarti kita harus mendesain bangunan tersebut mampu menahan beban yang lebih besar. Ini P elastis, ya, dan ini P yang kita memperbolehkan inelastis terjadi. Nah, rasio ini, inilah nilainya yang R tadi. Jadi, kita perkecil besar beban gempa yang harus dipikul sebuah struktur, dengan asumsi dia mampu memikul deformasi inelastis yang cukup. Dibanding kalau kita mendesain dia sebagai elastis terus, kalau ini kita perpanjang, berarti kita harus, untuk mencapai deformasi yang sama, kita harus mendesain bangunan tersebut mampu memikul beban yang lebih besar. Jadi, dengan demikian, kita memang dalam prinsip desain beban gempa, bangunan itu kita perbolehkan untuk rusak, untuk mengakomodir seperti begini. Kalau tidak kita perbolehkan rusak, kita desainnya akan cukup mahal, tidak ekonomis, karena kita harus mendesain dengan beban gempa yang lebih tinggi. Nah, itu kira-kira konsep dari R tadi. Jadi, kita memperkecil nilai beban gempa, dengan pertimbangan bahwa deformasi inelastis itu bisa diakomodasi, atau bangunan di bagian tertentu dari bangunan itu diperbolehkan mengalami kerusakan. Tapi memang disengaja, didesain, sehingga persyaratan-persyaratan teknis untuk mencapai deformasi inelastis itu cukup banyak untuk masing-masing jenis struktur. Nanti di beberapa pertemuan yang lain akan saya jelaskan tentang mekanisme atau cara-cara mendesain bangunan tahan gempa berbagai jenis sistem struktur. Ada sistem pemikul momen khusus, ada bracing, ada steel plate shear wall, dan berbagai macam jenisnya. Jadi, intinya untuk sementara kita bisa terima dulu. Ini nanti juga ada penjelasan lebih detail sebenarnya kenapa R itu 8. Dan sebenarnya juga sampai sekarang ini diantara perencanaan struktur kegempaan ini nilai R itu juga menjadi bahan perdebatan. Apakah R8 itu misalnya bisa tercapai? Kenapa untuk struktur yang lain dia tidak terlalu tinggi nilainya? Itu mungkin nanti akan ada satu video khusus untuk menjelaskan tentang R dan mekanisme tentang penahan beban gempa. Jadi, untuk sementara, untuk struktur baja yang sering kita gunakan, nilai R itu nilainya 8. Artinya, beban gempa yang normal tadi, perkalian antara SA, IE, dan W itu diambil hanya sepedelapannya saja sebagai beban gempanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dengan demikian, kita coba masuk ke sebuah contoh soal. Yang pertama ini, katakan ini adalah sebuah bagian dari rumah sakit 3 lantai, yang masing-masing lantainya tingginya 3,5 meter. Dan di contoh soal ini, karena ini ada soal yang pertama, jadi beban gempanya sudah dikasih tahu, walaupun sebenarnya pada kenyataannya ini memiliki proses perhitungan yang cukup panjang. Jadi, ini sudah ketahuan, ini beban di lantainya ini. Masing-masing lantai itu 40 ton, di sini beratnya. Dan ini juga 40 ton. Sementara untuk dilatih atap, karena dia di atap, nilainya lebih kecil, 20 ton di sini. Ini sedikit informasi, ini dihitung dari semua komponen-komponen dari beban mati dan beban hidup. Ada juga dindingnya, ada lantai, plafon, dan seterusnya dari komponen-komponen beban mati yang sudah kita pelajari. Dan kemudian, kita diminta untuk menghitung berapa sih beban gempanya, beban gempa total, beban gempa total, yang harus dipertimbangkan pada bangunan ini, jika kurva gempanya, ini sudah dikasih tahu, jadi kita sudah dipersingkat di sini, sudah diperoleh dia, misalkan dari website Puskim yang tadi saya jelaskan. Ini sudah disediakan. Itu pertanyaannya. Berapa beban gempanya? Itu yang akan saya bahas. Nah, tahap pertama adalah kita harus menghitung berapa SA-nya. Dan SA ini adalah fungsi dari nilai T. T itu adalah periode alami. Berapa periode alaminya? Nah, katakan ini bangunannya ini adalah baja. Ya, ya. Terima kasih. 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 Terima kasih.